Saudara polisi tengah menangani kasus pembobolan kartu kredit atau karding yang dilakukan agen wisata tiket kekinian. Agen wisata menggunakan para selebritas sebagai pihak yang mempromosikan tiket dari hasil kejahatan pembobolan kartu kredit. Polda, Jawa Timur mengungkap kejahatan pembobolan kartu kredit atau karding yang melibatkan sejumlah selebritas. Para selebritas terlibat karena menjadi pihak yang promosikan produk yang berasal dari kejahatan pembobolan kartu kredit yakni tiket kekinian. Enam selebritas sudah masuk daftar pemeriksaan penyidik. Tiket kekinian menghadiahi mereka dengan tiket liburan dan mereka mengugah di media sosial mereka. Seperti yang dilakukan Boy William atau yang disebut polisi dengan inisial BW. Di akun Instagramnya, Boy menulis at tiket kekinian kalah berlibur di Paris Perancis. Dan Tias Mirasi, yang disebut dengan inisial TM. Di akun Instagramnya, Tias menulis at tiket kekinian dengan diskon kamar hotel senilai 25 persen. Kepala Bidang Umas Polda, Jawa Timur, Komisaris Besar, Truno Yudo Wisnu Andiko, menerangkan modus pemberian tiket dilakukan untuk sejumlah tempat kepada para selebritas, baik untuk liburan di Singapura, Australia, hingga Perancis. Polisi menerangkan modus, pasca penetapan tiga tersangka kejahatan informasi dan transaksi elektronik untuk tiket pesawat dan kamar hotel. Ketiga tersangka, yang merupakan pemilik agen wisata menjual tiket yang dibeli dengan cara membobol kartu kredit orang lain. Ini bervariatif dari enam public figure. Dari GA ini ada 25 juta, itu dari Jakarta ke Australia untuk dua orang pas bisnis. Kemudian JI, itu juga ada senilai 4 juta, Jakarta-Bali. TM, ini salah satu kamar ya, kamar hotel, Marina B, Singapura, senilai 5 juta. Kemudian BW, senilai 75 juta, tiket Jakarta-Paris. Kemudian AK, ini tiket pesawat, Jakarta-Singapura, senilai 3 juta. Kemudian RS, senilai 1 juta 300 ribu rupiah, itu tiket Jakarta ke Malaysia. Polisi sudah menjatuhkan pemeriksaan terhadap Gisela Anastasia dan Tias Mirasi pada hari Rabu nanti. Tim Liputan, Kumpas TV